Halo kawan Brin, Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kapal yang besar dan berat bisa mengapung di atas air, sementara benda kecil seperti batu justru tenggelam? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui prinsip fisika yang dikenal sebagai hukum Archimedes serta konsep densitas atau kerapatan. Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida, seperti air akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya ke atas ini disebut sebagai gaya apung. Bayangkan kalau kawan Brin sedang di kolam renang dan mencoba mendorong bola karet ke dalam air. Saat menekannya, kawan Brin akan merasakan dorongan ke atas dari air yang seolah-olah menolak bola karet tersebut untuk tenggelam. Dorongan ini adalah gaya apung. Jika dorongan ini lebih besar dari berat bola, bola akan mengapung. Kapal didesain sedemikian rupa sehingga memiliki volume besar dengan rongga-rongga berisi udara, membuat densitas totalnya lebih randah daripada air. Misalnya kawan Brin memiliki dua ember, ember kecil dan ember besar. Ember yang kecil diisi penuh dengan kerikil sedangkan ember yang besar, setengahnya diisi kerikil, setengahnya masukkan bola pingpong, maka ember kecil yang penuh kerikil tadi akan tenggelam karena sangat berat dibandingkan volumenya. Sebaliknya ember besar akan mengapung karena bola-bola pingpong membantu mengurangi kerapatan totalnya. Dengan membuat kapal berukuran besar, kapal dapat memindahkan cukup banyak air sehingga gaya apung yang dihasilkan mampu menahan berat kapal. Bayangkan kalau kawan Brin memiliki dua potongan tanah liat yang memiliki berat yang sama. Satu menjadi bola padat dan yang satunya dibentuk menjadi mangkuk yang lebar dan tipis. Jika kawan Brin letakkan keduanya di air, bola padat akan tenggelam karena volumenya kecil sehingga tidak memindahkan banyak air. Tapi, mangkuk yang lebar akan mengapung karena volumenya lebih besar dan memindahkan lebih banyak air, yang menghasilkan gaya apung yang cukup untuk menahannya. Jadi kawan Brin, kapal bisa mengapung karena meskipun terbuat dari bahan yang berat, di dalamnya ada banyak ruang kosong berisi udara. Hal ini membuat kapal lebih ringan daripada air, sehingga kapal bisa mengapung. Sama seperti balon helium bisa terbang ke atas di udara, kapal bisa mengapung di air karena didorong oleh gaya apung. Mengapungnya kapal adalah salah satu keajaiban ilmu pengetahuan yang sangat keren kan? Kalian ingin tahu keajaiban ilmu pengetahuan apa lagi, kawan Brin? Terima kasih telah menonton!